Halo assalamualaikum apa kabar semuanya selamat datang di channel tutorial 17 pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menjalankan dua aplikasi sekaligus Oke langsung saja simak video tutorialnya Oke sebelum lanjut ke tutorial jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Terima kasih Oh ya teman-teman disini saya memakai handphone merk Xiaomi tipenya Redmi 5x tidak semua tipe HP support atau mempunyai fitur ini tapi jangan khawatir saya akan kasih tutorialnya cara agar tetap bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus oke nah berhubung HP saya support dengan cara klik tombol yang sebelah kiri melihat aplikasi yang sedang dijalankan nah disini kalian bisa lihat di sebelah kiri ada bacaan split screen yang di atas nah disini kalian klik aja nah disini kita langsung drag ke atas atau drag item nah disini sudah menjalankan satu Instagram lalu yang kedua saya akan menjalankan WhatsApp nah bisa kalian lihat disini akan berbalengan nah jika teman-teman tidak memiliki fitur ini caranya gampang banget langsung aja kalian back aja langsung pergi ke playstore lalu kalian klik aja pencarian klik split screen Oke yang nomor dua yang biru ini lalu kalian install Oke lagi mendownload ditunggu aja Oke proses menginstal aplikasi nanti kalau nggak mau ribet nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini lalu kalian klik open Oke disini kalian sudah masuk ke aplikasinya kalian langsung aja aktifkan tombol yang ini split screen Oke langsung open Android setting nah disini kalian bisa kalian baca atau cari split screen di sini masih off ya teman-teman nah kalian langsung aja aktifkan caranya klik lalu klik tombol yang di atas oke langsung kalian klik oke nah sudah seperti ini kembali kita kita setting lagi scroll ke bawah lalu kalian klik aja yang long press on nah disini scroll ke atas nah disini kalian cukup centang atau hidupkan yang overview atau menu nah disini kalian hidupkan oke kalau sudah sudah di hidupkan nah disini caranya kalian tekan aja yang tengah tiap HP beda-beda nah kalau HP saya klik yang yang sebelah kiri lalu kalian drag nah seperti ini berhubung HP saya sudah support maka seperti itu tadi tampilannya nanti kalau kalian hapenya tidak support nanti ikutin cara yang tadi aja saya akan seperti ini lalu on oke oke di aktifkan lagi oke nah disini klik long press on lalu disini off dan on nah disini ada caranya kalian ikutin aja lalu kalian drag nah langsung kalian bisa pakai split screen ini oke gampang ya teman-teman tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati